selamat menikmati yang sangat spesial seperti martabak martabak spesial aduh parah yang telurnya pakai 5 telur kenapa sih spesialnya karena bintang tamu yang saya datangkan dari kepulan Samoa ini dia sangat sibuk super sibuk gak hanya di schedule dia bermain sepak bola schedule dia bermain buksal schedule dia berhati sepak bola tapi dia punya kegiatan lain yaitu membantu orang tuanya waduh mudah-mudahan selalu membantu terus ya sampai akhir hayat amin benar benar kalau pun lu mau balas jasanya kalau bisa kalau misalkan di kata jaman ulama walaupun lu apa namanya gendong ibu lu sampai ke Mekah gak mungkin terbalas darahnya mungkin ada alasan tersendiri ya oke karena karena ya kita sangat bersyukur dilahirkan di dunia kita bisa hidup dan saya kan kenal sama lu sekarang gitu sih oke jadi saya akan membahas histori tentang Dewa Wahyudin ini ya ternyata nama lengkapnya Dewa Wahyudin nah kalau lebih apa ya lebih enaknya kamu perkenalkan diri kamu sendiri deh terhadap penonton yang sedang menonton sekarang oke nama asli lu siapa sih SMP lu SMA sampai menjadi dia sekarang ya ya kuliahnya dimana itu jelasin saja sih oke deh silahkan perkenalan minum oke stop iya saya Dewa Wahyudin saya tinggal di bat-embat stop minum dulu biar seret ya maksudnya biar santai disponsori oleh bad night nih tumbler bad night tuh enak minumannya ya mantep oke nama Dewa Wahyudin terus tinggal rumah sekarang iya di bat-embat mbak-mbak tongsengnya mantep kalau apa namanya temen-temen datang ke bat-embat hubungin aja tongseng oke hubungin aja kalau bilang aja Dea kasih diskon oh barangkali diskon no repot ternyata oke rumah di bat-embat deh terus SMP SMA SD SD saya di bat-embat juga SMP SD Nobili 1 Bat-embat SMP Nobili 1 Tengah Tani yang di Teruag gitu oke Teruag daerahnya namanya aneh Teruag aduh saya gak tau orang kampung soalnya orang kampung siasih oke terus De terus SMK SMK saya hampir jadi ke SMA 4 mas baik wih kenapa gak masuk SMA 4 padahal SMA 4 adalah ada senior saya ini mas baik aduh padahal SMA 4 adalah apa ya wadahnya pemain bola walaupun ataupun butsal yang emang menjuarai lah juara bertahan saya selama SMA 4 3 tahun disana berturut-turut juara umum terus selama 3 tahun deh kenapa gak masuk SM4 kenapa itu ceritain dong pertama-tama faktor jarak juga mas baik jarak 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 oh dia habis lulus itu tuh makanya dia ambil SMK 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 Nusantara SMK yang suka perang kalau ada SMK adang perang ya bener kan noise apa noise oke saya gak yukur perang oke cuma ikut rimbuk aja gitu kalau ada yang lewat kalau ada yang lewat oke kerennya SMK Nusantara terus lulus SMK lulus SMK terus awalnya di YIN juga mas baik oh YIN oh YIN kenapa gak masuk YIN karena masuk masuk oke cuman mau tau gak nih kenapa nah iya harus ceritain barangkali teman-teman yang nonton Youtube saya atau Instagram live ini bisa nonton ya silahkan ceritain deh ya awalnya di YIN YIN udah masuk sekitar dua bulan lah dua bulan dia main bola mas baik di Sulawesi oke di Sulawesi itu bisanya ke Sulawesi itu dalam rangka apa wakilin YIN atau gimana wakilin YIN Piaunir juga Piaunir Sulawesi udah lama sih tahun 2000 berapa 2014 2015 sekitar sih 2014 2014 sepak bola atau futsal futsal oh futsal gini-gini pemain futsal juga oke iya deh juga setau saya mungkin ya pemain futsal juga bisa main bola pemain bola juga bisa main futsal cuman ada sedikit pembeda kamu tau gak pasti pemainnya juga beda pemainnya juga beda lapangan beda ada 11 pemain kalau sepak bola kalau futsal cuma 5 cuman yang terkuras fisiknya di pussal sih katanya cuman kan saya juga gak tau sih oke terus ke sana terus ke YIN nah balik dari Sulawesi kan itu belum tau bahwa dia di YIN belum berdaftar maksudnya apa status kamu tuh belum jelas udah daftar udah daftar belum jelas begitu balik dari Sulawesi dia masuk ke YIN mas baik ceritanya ada lucu nih gimana ceritanya balik dari Sulawesi sekitar semingguan lah semingguan di rumah kuliah kuliah cari kewek si kuliah tapi percaya diri ya untuk duduk berangkat kuliah nih kuliah eh sampai sana gak ada absennya mas baik oh nama Dea Wayu itu gak tertera gak tertera disitu berarti dosennya kamu siapa iya itu gitu mas baik nah dia masuk duduk pas itu gak bu saya tanya kan bu ini pasti gak dipanggil iya gak dipanggil-panggil ini ada absennya kamu siapa kata dosen udah langsung balik aja langsung balik gue temuin kan yang pertama si pak pak Tommy terus pak ini dia gimana status dia udah masuk itu kenapa gak ada absennya kenapa gak ada absennya ini sih terus kata pak Tommy sabar udah pasti masuk kan dia gak sabar mas baik oke pas itu Dea bilang sama orang tua oke kalau gini mending dia main bola aja lah fokus sampai ke pengkala itu oke dia tuh ambil dilema mas baik antara kuliah sama main bola oke stop berarti sebelum kamu masuk IIN berarti Dea masuk IIN tuh jalur prestasi berarti berarti kalau jalur prestasi segala-galanya sudah dipasilitasi sama ya akademi tersebut gitu bener gak sih Dea cuman amat disayakan kamu gak ada absennya enggak enggak berjodoh enggak berjodoh kalau berjodoh kan di tangan Tuhan bener oke terus tadi kata orang tua kamu gimana masih mending kamu kerja aja orang tua orang tua yang cewek oke saya nurut kan saya nurut kerja bantu orang tua terus di rumah kata saya jenuh mas baik udahlah saya mau fokus main bola lagi aja aku main bola terus main bola terus rejekinya di CIC nah itu bisa masuk CIC itu gimana ceritain dong De awalnya pertama kali masuk CIC latihan latihan dulu di koreng oke iya ada rutin ya latihan sekali terus kata pelatih Pak Budi Pak Budi De omas hingga kuliah di IIN oke kata Pak Budi terus kata dia udah enggak pak kenapa di DO saya bilang oke di DO dia ketawa oke di DO terus yaudah lusanya main dia main ladian atau gimana main main CIC ikut event oh CIC ikut event sepak bola bisa oke jadi kalau gak salah di Tegal Tegal atau Pemalang kalau gak salah oke antar kampus atau umum Tarkang sih Tarkang itu umum ya terus main 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 Pak Am kan belum tahu iya benar siapa yang tahu kan sekejar Pak E doang karena Pak E kan tahu dari kecil sih oke terus terus kata si Pak Am nanya sama Pak E ini anak siapa terus saya mau bicara dong sama dia yaudah bicara sama Pak Am dek kamu kuliah gimana dicawarin tuh oke dek kuliah di CIC mau enggak saya bilang saya ngomong dulu sama orang tua jangan sampai yang kedua kalinya kayak gini ya Pak Am takutnya pas kamu masuk CIC kamu siapa kamu siapa kamu siapa terus kamu siapa terus gimana sih segerusnya di NN kayak gini di CIC kayak gini aduh terus Pak Am bilang Pak Am bilang yaudah Pak Am tunggu kamu sampai kamu udah kandung keputusan oke Pak Am saya bilang terus bicara sama orang tua balik mas sekitar sebutu aku semingguan oke Pak Am baru itu berarti nungguin ya nungguin kabar dia ya terus ngomong gimana dek yaudah Pak Am dia kuliah tapi kata Pak Am yang bener kuliahnya dia bener lah masih boleh doang gak ada ramai iya sih biasanya waktu jaman angkatan saya juga kayak gitu deh saya gak ngambil kuliah di CIC cuma ikut latihan terus yaudah lah kalau emang alasan kamu gak bisa kuliah di CIC yang penting kamu bisa latihan sepak bola terus sama CIC gitu sih oke udah pokoknya kuliah kamu bener atau gak bener yang penting latihan bola bener sih bener dan ya ada sebuah prestasi juga yang harus ditorehkan begitu sih oke terus lu udah nemuin Pak Am tuh ngambil keputusan bahwa lu yaudah kayaknya dia mau kuliah di CIC oke terus pas nyampe CIC itu dia ber apa ya berkerumunnya dengan siapa sih emang udah ada teman-teman disitu senior-seniornya banyak senior-senior mas oke terus kan biasa latihan pagi kan oh iya iya latihan pagi mas aku latihan sama senior berangkat sama senior awalnya latihan juga kuliah juga enak main bola main bola terus kemari kan main bola saya bilang kalau misalkan saya main bola dia gak pelar-pelar bener sih bener oke terus udah gitu ada siangkatan saya sama Adit oke iya si Adit tapi dia jalurnya buksal dia oh buksal oke kalau Adit buksal angkatan saya terakhir di CIC oke di Setopola tapi cuy yang harus kamu tau ya sampe sekarang pun CIC itu kampus yang emang disegani masih ada namanya masih ada namanya ya ya bahkan ya gak tau sih sekarang angkatannya kayak gimana ya dia gitu tuh cuman CIC ya se Indonesia lu udah punya namanya mungkin bahkan kampus-kampus lain kalau ketemu CIC ah siap men namanya CIC segang dia segang jadi tuh orang tuh ya emang kayak mau sepadai ya mainnya lu lebih serius lu lawannya CIC gitu sih udah punya taring CIC itu di Indonesia apalagi di Jawa Barat apalagi di Jawa Barat udah 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 di Jawa Barat kan iya sih oke deh berarti lu di CIC nah itu ngambilnya apa D3 atau S1 D3 oh iya sih kemaen ya biasanya lulusan CC ya bola ya D3 semua sih oke berarti sering berjalan waktu kamu berarti lulus tahun berapa Desen baru sekarang baru lulusan Alhamdulillah Dea ternyata kalau kalau D3 kita bisa dana apa sih diploma diploma Alhamdulillah baru diploma bukan dilema ya dilema dilema apa perasaan dia cuy cuman saya yakin sih dia banyak fans ya soalnya saya perhatiin setiap dia bikin instastory banyak yang mintain botol terus terus juga ada aja yang instastory ini misalkan dia lagi ngetang bebas gitu tuh dia nge-repot jadi saya tuh mau fans Dea malu tuh Deh maksudnya sering memperhatiin kegiatan-kegiatan lu di Instagram dan saya suka lagi di diri kamu tuh lu aktif di dunia maya tuh contohnya di Instagram gitu tuh kadang kan orang ada yang ada yang males ada yang males sebenernya bukan aktif mas baik sebenernya bukan aktif lebih ke daripada kosong waktu kan gak bukan gamers oke oke bukan seorang gamers oke gamers in perempuan gak enggak lah oh enggak oke yang kira-kira main bola gitu oke iya pemain bola tuh apa ya kalau duh dunia entertainnya parah menurut saya tapi jangan ditiru ya deh yang kayak gitu jangan ditiru kalau memang kapasitas apa ya kapasitas fisiknya atau kemampuan kemampuan dong pen kemampuan atitudenya belum kuat ya maksudnya kuat tuh dalam artian wah saya bakal siap gak nih dengerin cemohan-cemohan orang komentar-komentar orang gitu kan terkadang kan orang kayak memandang sebelah mata sih setiap setiap apa yang kita tentuin itu harus menang resiko jadi itu yang dilakukannya lo ambil konsepensinya dong laki-laki harus gitu tanggung jawab bener tanggung jawab ini saya baca dari dia oke deh CIC udah dibahas oh iya saya mau tau dong torehan enggak ini sih torehan lu ngasih sesuatu ke CIC apa aja sih prestasi-prestasinya banyak sih dan mungkin orang-orang tuh pengen tau gitu apa aja sih yang dia udah kasih ke CIC CIC itulah awal masuk CIC tahun 2016 kalau gak salah 2016 langsung di Semajab itu langsung di Semajab juara berapa juara 3 kalau gak salah oke di Bandung banyak komedisi di Bandung kalau CIC lebih tepat terus hampir dibekukan kan 2017-2017 liga ya gak ada liga kita nganggur semuanya anak-anak juga latihan-latihan doang terus paling saya pindah haluan oke ke Pucal ke Pucal karena karena gak ada lagi nih terus juga eranya Pucal tuh lagi naik lagi lagi booming banget ya oke terus 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 toren prestasi juga tuh CIC di Pucal banyak-banyak setiap hampir setiap punamen kalau bisa wilayah 3 juara bener sih karena menurut saya CIC itu kayak ya bener gak ada saingannya di kompetisi sepak bola maupun Pucalnya karena saya ngerasain simbifis ya oke berarti banyak banget ya torenhan-torenhan prestasi lu yang udah kasih ke CIC ya dan mudah-mudahan CIC pun bangga punya alumni kayak lu amin oh haris harus tuh dengerin harus 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 terus tadi mau ngomong apa deh enggak sekarang CIC bukan lagi systemic sekolah tinggi informatika oke sekarang udah universitas alhamdulillah alhamdulillah dari jaman dulu alhamdulillah alhamdulillah buat adik-adik atau temen-temen yang baru lulus mau kemana mau kemana cepat ambil kekudusan CIC CIC bagus kan CIC bagus bagus alhamdulillah apalagi alhamdulillah saya bukan alhamdulillah cuma suka katian di CIC terus oke apalagi kalau mereka yang punya jalur prestasi bisa ya bisa 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 difasilitasin ya bisa ya tinggal hubungin aja bisa bisa hubungin Dea yang cewek hubungin Dea juga bisa pokoknya Dea semua lah mau cowok mau cewek yang mau masuk ke CIC silahkan hubungin Dea aduh bangsat lu ya kadang oke CIC udah dibahas apalagi nih yang mau lu bahas Dea histori histori karir histori karir lu deh dari kecil kok bisa sih Dea tuh sampai sekarang bisa menjadi pemain bola atau pemain busel yang menurut saya berbakat lah gimana Dea awal karir SSB sama sekali oh berarti sekolah sepak bola dulu kan dimana Cakra Buana Cakra Buana dulu belum ada belum ada oh belum ada atau ini Bina Putra Bina Putra ambil kesitu oke terus awal karir di sekolah sepak bola di Kailangi 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 Pak Wita ya ada namanya Pak Wita yang berjadul banget Om Semi Om Semi parah om Semi tengah hati udah liat orangnya aja hitam ya Om Semi padahal li orang Ambon parah orang Ambon terus ambil seangkatan aku udah pada nikah gak bisa main bola-bola sekarang udah fokusnya aku udah beda udah fokusnya udah ngewe ya cuma gue sendiri mas baik oke enggak menurut saya Dea jangan dulu deh jangan arah ke sana karena umur lo kan masih muda berapa sekarang gue sekarang 23 23 23 seumuran sampai bisa hidupnya enggak 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 23 oke terus udah masuk itu tuh SSB itu terus bisa sampai sekarang terus ada pelatih kampung gue mas baik siapa lu sebut kalau disebut disana namanya Ango O Ango O oke kalau di nama aslinya Muhammad Lusi dia orang Ambon juga sama orang Semi terus Ambon terus banyak pelatih gue mas baik oke ada yang maksudnya masih SSB SSB gitu banyak oke terus ada Almarhum Sulagi yang dulu pernah main di Bersif iya pernah main di Bersif terus banyak lah banyak pelatih beliau berdasarkan oke mungkin sampai sekarang juga hubungannya masih baik masih baik ya ya barangkali emang dia butuh tenaganya Dea siap siap tanpa dibayar tanpa dibayar siap asli asli tuh dengerin tuh kalau gue main di orang yang berjasa sama gue lo gak minta bayaran mantap soalnya bayaran lo mahal ya katanya sampai 1,5 juta untuk soalnya pertandingan enggak beneran sih parah sih jangan sebutin pembinaannya jangan deh maksudnya ya harusnya lo sebutin deh biar orang-orang tuh punya rate oh ternyata Dea ya walaupun misalnya dibayarnya murah gitu lo ngomongnya mahal aja nih kalau di video ini ya lo lupa lagi buat sponsor di sponsor gak apa karena apa yang gak menutup kemungkinan kita gak menafik butuh uang butuh uang lo butuh tenaga gue ya lo harus ada yang dikeluarin dong oh iya iya apalagi sekelas lo emang goal getter banget nih aduh hampir setiap pernamen kayaknya top 4 amin alhamdulillah ya Dea oke terus di keilangi setelah itu di kampung gue juga terus di usia surati selati selati jadi kabupaten ikutnya binaputra oh binaputra oke kota apa kabupaten tuh gue gak apa kabupaten kabupaten kalau binaputra ini senior gue yang dimasukin binaputra saya wih parah yang sekarang jadi binasentra oh binasentra sekarang iya sekarang binasentra dulu binaputra oke sama om semi juga angkatan gue gak ada yang main bola soalnya mas baik oke siap marah sih oh berarti binaputra sekarang yang latihnya om semi bukan ada lagi atau itu mah angkatan lo doang berarti angkatan gue um semi di binaputra terus main di divisi 3 waktu usia 15 tahun udah main divisi 3 arah 15 tahun tadi kompetisinya juga 15 tahun juga kan enggak kalau divisi 3 kan senior maksudnya mas kirain saya emang kirain saya ada kompetisi yang yang umur 15 tahun kalau usia 15 tahun maksimal suratin selatin popda-popda usia-usia gitu lah oke kalau divisi 3 kan enggak batas umur ya ada senior-senior gitu lah oke ketika lo masuk divisi 3 dengan umur lu yang 15 tahun lu gimana sih perasaannya sama senior-senior gitu agak canggung juga sih tapi itu kan perlu harus kita harus keluar dari tekanan bener jadi kayak motivasi kamu ya motivasi seharusnya motivasi setiap main oke kalau enggak motivasi ngapain main bola oke simple ya orangnya simple banget kayaknya malas ngomong nih dia nih aduh mana sih berarti lo masih inget gak senior-senior lo yang divisi 3 ya salah satu atau salah dua atau salah tiga terus salah semua milainya nol divisi 3 divisi 3 soalnya itu merger sama ragunan oh mergernya sama ragunan mainnya di Cimahi kalau mau Cimahi terus di POM nah itu siapa masih inget enggak ada orang yang memang memotivasi lo nih deh lo gak boleh takut walaupun umur lo masih muda gitu tuh ada orang yang emang wah ini mantep banget nih orang enggak kalau senior lebih ke kalau tekanan perlu pasti ada tekanan senior gue juga enggak enggak seleluasa kalau gue senior kayak gini masih ada canggung-canggungnya tapi ada senior yang memotivasi gue lo abunnya gue akpat ngapain lu kembang-kembang lu keluarin di sini ngapain lu di lapang terus mainnya setengah-setengah balik aja lu sana diomong kayak gitu nah ketika lo diomong gitu umur lo kan 15 tahun oh gak ngerti gue blank oh ini ngomong apaan sih saya tuh kesini cuma mau main bola cuma kok kayak dimarah-marahin gitu atau tanggapan lu kayak gitu enggak tanggapan gue awalnya gitu cuma dia baik sih terus setelah gue ngobrol kan dua hari mas baik dan kita berangkat dari sana malam stay di sana sehari terus besoknya main besoknya main kan gak ada waktu buat ngobrol sama senior-senior kan dari kerabunan datang ke sana dan Cilbon datang ke situ nah bisanya lu sampai ke kerabunan tuh itu ada yang yang membawa atau gimana bukan gue ke ragunan pina sentra merita sama ragunan lebih tepat oh gitu berarti emang ada beberapa pemain dari pinaputra ada beberapa pemain dari sana cuma kayaknya banyak pemain sana nih banyak sana nah mayoritas sana oke nah waktu angkatan saya waktu di pinaputra nih saya sempat sama juga kayak gitu kan sama kayak gitu saya sempat dibawa ke tanggurang sama Umar Umar Faisal nah disitu tuh ada orang sosok orang yang namanya Pak Bagja nah Pak Bagja tuh lu coba ikut sama Om Firman Om Firman Utina ya disana lu gak lati mental lu disana digembleng apa segala macam cuman berapa hari dua hari lah terus saya tuh pernah mau dikasih sepatu sama Om Firman cuman nomernya gede banget 4243 4243 saya nomer 39 jadi gak beruntung Umar pun gak beruntung jadi yaudah gak beruntung itu sih pengalaman saya pribadi ya cuman saya seneng sih gitu tuh ketemu pemain yang keras gitu tuh bukan berarti kayak yang jadi waduh takut nah perasaan lu nih lu kan suka tarkam juga kan deh nah pasti kan nemuin musuh-musuh gue main tarkam oke kan saya gak bilang lu pemain tarkam suka tarkam juga kan sering sudah menjadikan profesi lu sekarang enggak kan oh enggak kiranya jadi profesi tapi kalau menjanjikan kenapa enggak sih tapi nah ya cerita kamu gak ada cerita sini kepala patah lu sumur hidup gak bisa main gimana oke ketika lu bertemu pemain-pemain seni orang maksud gambarnya seni orang ada bertemu musuhan entah pemain timnas entah musuhan sama orang item kulit item gitu kan bukan gue rasis maksudnya kan banyaknya tarkam itu kadang orang-orang negro ya kebanyakan nah itu gimana sih motivasi diri lu sendiri sering ketemu kemauan-kemain timnas main-kemain tarkam apa setim bahkan musuhan setim sering musuhan sering yaudah menjadikan hal-hal yang biasa awalnya gue takut kan jadi orang lebih banget nih orang negro kan beda kulit beda makan juga beda bahasa juga jadi 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 dia ngomong itu orang negro oke terus mulai adaptasi adaptasi berjalannya waktu udah nyaman main-main sama orang negro terus sering duet juga kalau datang-datang kemana-mana kebakasi sebelum ini gue ke Kalimantan main sama orang negro juga lu lu bisa nyampe Kalimantan lu gimana atau lu dicomot gitu lu berangkat ke Kalimantan iya Tarkam oh Tarkam cuy saya belum pernah Tarkam jauh-jauh sampai Kalimantan paling Bandung Tangerang udah saya ini Kalimantan naik sawat cuy atau enggak naik kapal yang di laut gitu sih terus pas pengalaman kamu nyampe Kalimantan gimana ini kan menjadi hobi yang menghasilkan uang menghasilkan kayak yang jalan-jalan seneng gak? puas gak? nah itu dia apa kalaman lu? gue kayaknya bos ini kayak gitu kayaknya kayak bintang tamunya kayak all starnya yang penting gue naung jauh sama operasi gue gue harus maksimalkan jangan ngecewain bos lah gue sudah bayar sama gue terus mahal gak mahal jadi biasanya kan setelannya yang lebih mahal itu setelannya sih kalau tarkantar kamu kayak gitu oke terus lu nyampe Kalimantan berangkat sendirian berarti ada temen dari Tangerang 3 alas 3 dari Karawang juga saya Karang Tangerang sama Karawang berangkat Kalimantan lumayan berarti nemuin satu titiknya dimana kumpulnya dimana Bandung Sokarmahatta oh Sokarmahatta berarti berarti sistemnya gini ya dia udah abang transfer dulu abang 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 komodasi dia ya komodasi udah aman koknya hitung-hitung jalan-jalan aja nah udah nyampe sana makanya gini matbe gue banyak orang yang apa namanya ngajak kalau dek ayo kita jalan-jalan kok biasa jalan-jalan dipayar anjir apain gue jalan-jalan anjir anjir dia mah jalan-jalan dibayar kalau lo ngajak cuma jalan-jalan doang itu mending gak usah dah berarti waktu dia bisa jariin uang anjir anjir oke jadi kalau temen-temen yang ngajak dia jalan-jalan dek jalan-jalan yuk dek jalan-jalan yuk mending gak usah deh karena dia mah apa ya jalan-jalan nya itu dibayar jalan profesi dia gitu iya gak sih iyalah jadi jangan gak sok-sokan udah gak sok-sokan ngajakin jalan-jalan dea lah kalau uangnya kita lebih menguntungkan gitu mas apa namanya kita memanfaatkan apa namanya momen kita setelah keluar kota atau keluar keluar kita jalan-jalan tau daerah yang belum tau bener karena hobi yang dibayar tuh enak bener sih ngantai kerjainya ngantai kerjainya nyantai kok gak ada presun bener bos bener kayaknya ya profesi apapun ya dek kalau sesuatunya dibayar tuh kayaknya enak banget hobi lah profesinya apapun ya entah musik hobi nih musik musik kan saya kan hobi men musik dibayar enak eksistensi dapet cewe dapet tapi lo gak usah menafik dek dibola pun kayak gitu sepak bola pun kayak gitu kayak kan lo riterusnya pasti tolong siapin cewe dong saat itu anjing sebelum main tuh kayak Ronaldinho harus ngewe dulu tapi jangan ditiru sih itu gak baik karena rusak pokoknya setelah kamu melakukan zinah kesananya tuh bisa jadi tim lo kalah lo celakaan amit-amit jangan sampe jangan sampe oke jadi gitu deh berarti oh saya mau nanya lagi lo mulai tarah kamu tuh tahun berapa sih maksudnya apakah iya mulai tarah kamu tuh kalau main bola kan dari kecil nih umur 4 tahun SD eh apa namanya 4 kelas SD kelas 4 juga udah mulai main bola SSB terus tarah kamu ya tarah kamu kalau gak salah SMP gue mas baik SMP enjing SMP kalau buat gue indahin Tarkam karena gue pernah ngeraksain Tarkam apa aja manis pahitnya Tarkam pernah ngeraksain oke enggak deh tadi kamu berbicara kalau mau menjadi pemain profesional nah berarti kalau dia ngomong kayak gitu kayak gak ada space buat diri dia sendiri dong untuk menjadi pemain profesional enggak gue pasti apa namanya gue tidak menutup kemungkinan buat jadi pemain profesional mas gue juga pengen jadi pemain profesional mau ikhtiar terus kan latihan terus sekarang juga gue pengen pengen main liga lah main liga satu impian gue main liga satu timnas kalau bisa amin amin ya rabbal alamin ya mudah-mudahan dia bisa tercapai ya impian-impian semuanya tapi ya bener di badannya ikhtiar latihan yang rajin terus latihan juga sempaknya harus selalu ganding bahaya selangkangan kalau sempaknya gak diganti parah tercatakan aduh bahaya mudah-mudahan tercapai lah semua amin cita-cita deh ya ya lu lebih harus dicotohin yang baik-baik deh deh terhadap anak-anak muda sekarang karena menurut saya nah yang harus dibahas lagi nih deh anak-anak muda sekarang nih ya menurut saya juga lu masih muda gitu tuh gue masih muda mudanya lu sama anak-anak muda yang menurut saya ya entah menurut cemannya atau feri atau temen-temen yang kemarin ngosambol nonton beri-beri beri beri dia ngomong iya ngomong kan gue nonton ngosambol jangan lupa nonton terus menurut lo sendiri deh kemarin kan ada pendapatnya beri atau cemannya yang anak muda di sirbontu belum menjadi apa-apanya udah sengong gitu nah menurut dia anak-anak muda yang punya bakat di sirbontu harus seperti gimana sih terutama aktitudenya itu penting itu nah menurut dia itu harus gimana yang menjadi lu jangan kayak gini menurut gue ya aktitud penting nomor satu malah dari segala bidang itu nomor satu kan yang penting kita baik sama senior terus hormat dalam artian bukan hormat gini sepanjang jalan dalam artian menghormati itu kita bisa saling ngerti lah senior ngerti sama junior jangan terlalu seolah-olah dia senior jangan terlalu semena-mena jangan junior juga harus ikutin halor dari senior jangan sampai senior merasa gak dihormatin itu bahaya itu jadi timbunnya dari permusuhan ataupun nanti saling senggol saling apa awalnya kan dari situ ngerasa dia gak dihormati bener gak mas bener iya kan saya tentu kadang lucu kalau dia ngomong kayak orang-orang negro ngomong aku kayak gini Indonesia kayak lu kayak gitu co apa karena pergaulannya lu sama orang negro terus ya enggak enggak cara bahasa penyampaian dia kayak orang-orang buli enggak oke berarti yang patut dihargai itu ya jadi kesenioritasan itu penting penting cuman yang senior yang gak boleh semena-mena terhadap yang junior dan junior pun ya harus tetap hormat gitu ngerti aja biar di dalam lapangan juga di luar di dalam lapangan juga enak kan chemistry-nya ya chemistry-nya terjalin nah adalah ini mas bagaimana nih junior gak menutup kemungkinan yang pernah gue ngerasain kan gak menutup kemungkinan bisa main sama senior bisa diajak sama senior dari apa kan dari senior awalnya itu berarti peluangnya pun masih bisa peluang dari senior yang penting kita deket sama senior format sama senior nyantai enjoy kemana-mana barang senior oke kemana-mana tuh kemana nih ya enggak kemana-mana sih dia majim-majim mulu enggak oke deh nah kalau saya ada pertanyaan lagi sih yang menurut saya penting yang emang harus dia jawab penting mulu ya karena setiap pertanyaan yang saya tanyain itu penting deh biar orang-orang tuh tahu oh ternyata dia tuh selain maskulin orang yang maskulin gak sombong ternyata punya jawaban yang ujar sana juga ya gitu kan orang gak tahu deh kepribadian lu histori lu barangkali histori sering-mari kan liat di instagram itu instagram story jing pasti itu kegiatan sehari-hari kan iya juga sih nah ini ada pertanyaan yang emang menurut saya rada meninggung anak-anak muda di kota surbon maupun kabupaten yang lagi fanatik sepak bola ketika lu lihat ya ada seseorang yang sedikit tidak hormat dalam arti sedikit tidak hormat tuh kayak sebenarnya dia tuh kenal sama lu kayak acu mau nyapa tuh kayak sengak sengak anjing ini siapa nyapa duluan dong gitu nah menurut lu nyikapinnya gimana sih kembali ke akhidut sih bener gak enggak sebenarnya itu gengsi aja masih bayi oh gengsi awalnya gengsi jadi seolah-olah gue sih pernah sih ngerasain kayak gitu oke gue kan pernah muda juga sekarang juga masih muda terus kayak orang pengennya disapa duluan kan seharusnya gak perlu yang penting kita saling nyapa aja sehaya iya mulutnya jangan apa namanya jangan baku gitu ke siapa aja sih siapa aja ngantai ngobrol apa namanya ya slow aja oke jadi yang saya tangkap gini sih mungkin contoh nih saya gak kenal sama Dea tapi tuh saya tuh tau Dea gitu tuh kayak mau nyapa tapi malu Dea nyapa juga siapa ya yang tadi tuh ya gitu kan ya mungkin kayak gitu jadi tuh kayak yang takutnya dibilang SKSD lah gitu anjing bahasa apa lagi bahasa ini anak-anak bucin lu bucin gak ngomong enggak lah lu joblo gak sekarang joblo gak asli gak nih atau mentang-mentang lagi di videoin aja bilang joblo sumpah gue joblo bukan berarti gue joblo gue single oke single 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 soalnya single sama joblo tuh beda deh kalo joblo tuh udah putus sama seseorang baru joblo kalo single tuh emang dia emang pengen menyendiri bener sih punya prinsip ini parah 23 umurnya umurnya 23 tapi pemikirannya kayak 57 anjri wah gue gak ada sama dia nih aduh sama gue terus sama gue deh aduh 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 lu aus ngomong-ngomong dari tadi gue baksi hidup apa enggak ya mudah-mudahan aduh dipanjangkan umurnya amin 57 terus lu punya anak kan anak lu bisa main bola lagi regenerasi lah deh gue gak mau lah anak lu main bola kenapa sih deh padahal kan itu profesi yang sangat menjanjikan toh atau enggak menjanjikan iya mas baik ya lebih kepergaulannya loh berarti ketika lu punya anak nak lu jangan jadi kemaen bola jangan dirubah gitu gak gitu maksud gue gini mas baik gue punya anak nih oke gue punya anak dalam artian gue harus tau dulu dong basicnya anak ini seperti apa senengnya anak seperti apa oke gak boleh dipaksain kalau dia pengen main bola seperti ayahnya mana gue larang gak bisa yang penting pergaulannya aja dijaga karena ini duya salah satunya karena menurut saya cuy karena menurut saya buah itu gak bakal jauh jatuh dari pohonnya gak bakal jauh deh gak bakal jauh saya yakin ya mudah-mudahan lah anak lu sole kalau kamu sole bisa bawa lu sama bini lu ke surga amin ya Allah karena anak itu emang harus dididiknya fondasi dulu ya gak lama sih bukan main bola masih akhir masih usul main bola langsung enggak kan insya Allah tapi kebanyakan orang yang berprofesi sepak bola deh yang saya lihat ya kayak pemain timnas jangan sampai deh anaknya menjadi pemain timnas cukup ayah aja karena ada saya lihat satu enggak saya lihat ada satu pemain ada satu pemain gitu tuh jangan sampai nak gak mau jadi seperti ayah karena ngerasain suka dukanya pahit getirnya persepak bolaan mungkin di Indonesia menurut dia karena sepak bola di Indonesia gak tau di mata dia kayak kayak yang apa ya kompetisi yang kurang fair kecuali Tarkam kecuali Tarkam fair dong kalau Tarkam kalau menang tuh gak ada kayak yang settingan bener gak di Tarkam lu ada settingan gak gak ada kan atau emang ada gitu dong gak ada atau misal barangkali lu disogok itu jangan gak boleh nganggulin nih sejuta pernah gak sih jadian kayak gitu di Tarkam deh pernah pernah tapi lu mau enggak lah asli enggak asli ternyata di Tarkam tuh ada kejadian yang gak fair juga contoh sebutin sih contohnya kayak gimana biar orang-orang tuh tau gitu iya sama aja sih bisa dibilang sepak bola gajah bisa dalam artian sepak bola gajah gue nih contohnya gue ambil kesimpulan contoh ya bukan gue yang ambil gue yang lakuin oke lo mau gak nih gak guling apalian gak ngagulin pertanggungan ini atau misalkan kalah pertanggungan ini nanti gue kasih segini itu bahasa bosnya oke nanti gue kasih segini nih tapi dikasihnya terkening aja ya oke masber ya pasti masuk gitu nah itu sering cuma sebet sering oke gue gak pernah di Cirebon mau perempuan sering gitu Cirebon ada sih Cirebon terus ya ke Subang kemana-mana yang ada Tarkam pasti ada gitu lah masber di samping-sampingnya kan orang penjudi-penjudi orang nyari duit cuma parah parah saya pernah nih ada ceritanya sedikit ya saya tuh sama Bina Putra dulu angkatan saya tuh ada Rian Umar ya Eko Eko Boy dan yang lain-lain lah satu ketika kejadian saya ketemunya tuh Bina Putra kalau gak salah sama Meteor Hindramayu namanya Meteor sekarang ngompel ya luang aja di sini kita gompel meteor nah kita tuh main di pamuragan deh pamuragan pamuragan keos kan yang rongsok kan gak tau lapangannya sekarang masih bagus gue sampe sekarang sering di main pamuragan nah itu lapangannya kayak gitu deh jadi tuh si Bina Putra itu telat cuma sekitar 20 menit Meteor tuh udah pemanasan terus ya Bina Putra tuh dapet pressure dari penonton ya emang daerah ini juga keos ya omuragan dan emang disitupun terjadi ya taruhan sering banget dari taruhan deh terus ketika itu kita tuh baru dateng deh masuk lapangan udah diteriakin wah cung kayak artis buah emang boleh lah pake kelambat-kelambat segala dia omong kayak gitu udah pressure dari penonton pasti banyak udah manong-man gak enak yang penuh aduh udah manong-man nontonnya di garis garis karena kan mungkin kecil lah kalau pemuragan emang tradisi karkam gitu kan iya sih emang tradisi dari samping lapang samping lapang pasti penuh dan itu tuh kalau gak salah tuh menang 2-1 saya tuh menang Bina Putra tuh menang sama meter 2-1 dan gol penenten itu saya deh tendangan bebas mas baya ini asli ini senior gue tendangan bebas udah beres udah beres main nih deh ada bapak-bapak yang bawa celurit anjir saya dikejir-kejir dong bawa celurit yang contoh deh kalau golin mau usapo dia mau bucoy dia kalah taruhan saya gak tau dong deh kalau dia taruhan dan disitupun terdapat ya taruhan gitu tuh ada yang tahu kita main si sebagai iya saya tuh gak tau dan pada akhirnya deh saya tuh dilindungi sama orang si itunya cujung-cucung sampai saya tuh dirangkul kayak gitu deh sampai yang harusnya si Bina Putra tuh pulang setuju nyampe ke Daung kan rumahnya kan di Kedaung rumahnya siapa kalau gak Kedaung bilang disitu nyampe sama-sama bilang itu kejadian pahitnya saya deh nah lu juga mungkin pernah punya kejadian sharing dong deh disini deh nah gimana nih deh pengalaman lo di Tarkam parah dan pahitnya nih gue pernah main di Banten 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 Pantai Glang losok paling ujung habis ini Pantai Glang saudara laut saudara laut kalau ada dunami udah habis rusak terus nah penonton sambing ini garis juga iya sambing garis sama durahmi banget gue kira mainnya di stadion kan gue gak tau kan udah tau udah 12 jam perjalanannya 12 jam iya ngerti udah capek pemanasan di perjalanin dulu ya terus terus habis itu kita pertandingan kan ada dua tim nih mas Baik pertandingan pertama mulai jam 2 selesai pelan yang kedua jam 4 jam 4 giliran gue main nih lawannya luar rumah hampir sama perjadian olorologinya mas Baik dua-dua 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 terus ambil salah satu pemain hajar gue nih gue kan striker nih oke gue ada yang jahil oke terus langsung reboot belum ambil finalty nih gue oh mau eksekusi finalty gue langsung copot baju gue lari aja kemana kemana udah selama sendiri penerbangan itu royok banget kan kenalannya gua rumah gak mau kalah oke gengsi gengsi finalty 90% masuk oke gak bisa mengungkiri oke penendang lebih lebih menguntungkan dari kira keeper bener terus udah banyak banget gue mau lari kemana gue mati nih mas Baik gue mati nih mas Baik gue mati pikiran gue udah gue mati nih kayaknya udah bawa golok udah bawa apa sumpah mas Baik itu apa namanya pengalaman yang paling ngering nah dan pada akhirnya lu selamat tuh bisanya gue diselamati sama bos gue terus gue lari ke sana ke benchnya ke main bench gue kebetulan itu apa namanya blok-blok dia sama blok gue gak beda jauh jadi kan setiapnya ada lah jadi udah gue lari ke sana ke rumah langsung aja gue tidur disitu enggak masalahnya tuh sudah jelas kan lu dilanggar di kotak fidani bisa gaknya gue deping padahal hampir murni ya mungkin kalau dia gak bisa jadi goal bisa dibilang gue provokator tapi kan gue sebagai tracker gue gimana caranya gue harus memaksimalkan peluang atau mengalfaatkan keadaan harus pinter berarti lu ikut dimana di bandan bandan juga itu nama orang yang punya laut orang yang punya laut bilang artian orang yang layan-layan gitu itu jangan sengah orang layan pengalaman senangnya gimana deh banyak jangan diceritain nanti pada pengen yang lainnya juga pahit aja oke terus ngebahas apalagi kayaknya covid deh covid kayaknya seluruh banget nah kayaknya lu kangen dengan transferan-transferan ya karena gak dipungkirin deh saya pun saya pun ya bermusik yang harusnya konser itu kan udah gak ada semua udah gak ada katanya sih januari nih akan mulai dibolehkan nah kalau sepak bola lagi kondisi covid kayak gini ngaruh gak sih gak jelas ngaruh transferan gak ada bukan dari segi gue sendiri ya itu seluruh dunia di Eropa sekarang kan baru mulai ini gak ada penonton ya sangat berbeda lah daripada pertandingan yang selalu sebelumnya sangat memperiakinkan lah menurut gue semoga cepat berlalu amin amin ya udah mudah-mudahan gue kangen main bola diteriakin penonton oh iya nomor punggung kesukaan lu kenal berapa sih nomor punggung lo bebas oh enggak dong lu harus punya dong nomor punggungnya 10 oh 10 gak tau deh terus kenapa namanya dia ozura tuh apalau suka nonton subasa kendangan lu kayak subasa atau gimana sih banyak yang bilang di kampung gue di kampung gue gue punya kampung nah ini asal usul apa sih namanya dia bisa namanya dia ozura nah cok ceritain deh di kampung gue di gerewa khususnya di gerewa atau enggak tempat sering gue dulunya kan cekera dulu mas kayak plastikan terus taruhan main bola tapi yang menang kalau kalau enggak salah ada yang gue ngebosin ngebosin terus deh gini gini enggak taunya ini anak kenalannya mumpung gini kayak orang kayak kan lagi musimnya film subasa subasa tahun-tahun berapa ya dia ozura dia ozura kata dia oh lu bilang dia ozura siapa lu pun enggak tau ya dia ozura apa sih ozura itu siapa ya pas gue liat kan pas gue liat di tv kan sering kan oh coba ozura oke tentangnya kayak dia dia enggak lebih keren dia kan kartun dibang subasa mendingan huranya kenalan macan parah sih oke ini udah sekilas namanya dia ozura kenapa yang saya akan bahas lagi terus dari tarkam juga yang khasnya lagi nih kalau Tarkam mic-nya tuh eho-nya parah mic-nya sentingan sound-nya tuh parah sih eh tapi lu kadang kalau biasanya tradisi Tarkam kan kalau mau goling lu dapet saweran sih banyak wih parah sih banyak lumayan ya kalau dari makanya gue setiap main harus ngegoling gimana caranya atau pakai pantat juga yang penting gue ngegoling kalau striker kan gitu gak usah main bola cahaya striker kan ya gol-gater lu harus ditanggol gitu kan mana caranya itu aja apa namanya kita harus tanggap di posisi kita bener bener emang selain striker lu gak pengen tempatin posisi yang lain deh kayak wih gitu tengah belandan atau gimana apa yang dulu pernah nyoba atau gimana atau ya seditunjuknya lu aja gitu seditunjuknya pelatih menunjuk lu aja bisa sih gelandang bisa win bisa sel jangan gelandangan aja sel jangan gelandangan nanti gak ame iya pelas dia ngoprok-oprok tau urji ya berarti berarti lu bisa semuanya bisa bucat gak bisa gue pernah juara bucat di jawa barat tapi denger-dengar kata fairy juga kata fairy juga kata si cemani juga dia tuh termasuk tiga pemain yang apa sih lolos seleksi lolos seleksi katanya seleksi apa yang dek pon oh si batak rizal sama lu katanya pon funsa katanya statusnya masih belum jelas bener gak sih statusnya nah gimana sih belum jelas karena kan lagi pandemi gitu enggak maksudnya gak ada kabar whatsappan gitu maksudnya ntar hatihan lagi bulan ini ya gitu kan gak ada obrolan kayak gitu deh gak ada obrolan dan semua pemain pun sama belum mendapat obrolan kayak gitu setau gua belum kan gua putral masuk buang bola juga masuk tapi gak tau bola belum jelas juga lah karena ini covid oh covid kirain karena dicorek selalu di diem gak mungkin sih kayaknya tapi bisa di habis sih pon juga pon pucal juga kalau gitu lah gua kondok aja lah ngajir terus tapi gak apa-apa lah tapi dia juga di pucalnya juga parah sih keren adiknya juga suka main pucal adiknya juga main pucal kenapa deh adik lu bisa jadi keeper atau emang karena obsesi lu dek lu harus jadi keeper biar kalau main bola syuting-syutingannya lu jangan keeper gitu atau gimana ya dia punya tanggung jawab sendiri punya apa namanya potensinya mungkin disitu ya potensinya di keeper punya bakatnya di keeper kalau di punya bakat di keeper terus di apa namanya dipaksain ke pemain kacau dong kayak di jalan iyalah jangan di jalan karena gak pucal lagi rizal ngeri dia tapi kalau pucal gitu ngerti dia keren aman ya pokoknya gak usah ada backpack juga gak apa-apa ya enggak shortingannya kenceng parah saya pernah liat si rizal itu videonya menggoling dari setengah lapang pas main mata gitu oh itu sama gue rizal hampir setiap tur even pucal sama gue parah jadi pucal iya bola iya kalau ini lu masih ini enggak sih apa sih namanya polo air enggak murka amat gue polo air juga mainan gitu kan enggak aduh parah kira-kira saya dia punya ini bakat di polo air enggak oh ternyata enggak gue paling bisa pulo tangis oh pulo tangis sekarang lagi gelutin nih iya enggak kalau gelutin iya maksudnya rutinitasnya mengisi ya imun timbang imun durun kan jadi yang penting rakyatan aja yang penting kita olahraga aja keluar keringat oke jangan sampai keluar kemana-mana iya sih keluarnya ya keringatnya keringat sehat ya ini ya oke 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 deh ada yang perlu dibahas lagi nih menurut saya penting terus setiap pertahanan saya itu penting terus di kota Cilbon itu deh ada dua klub sepak bola PSGJ dan PSIT nah kalau dia itu menyikapi PSGJ dan PSIT sendiri gimana sih deh kenapa enggak satu kota tuh ada satu tim aja gitu tuh atau gimana deh menurut dea pendapat menurut dea gitu tuh mungkin kalau orang-orang yang nonton siat punya pendapat sendiri gitu tuh menurut dea gimana nih menurut gue PSGJ PSIT kan pernah beda kubu juga mas pay satu beda kubu nih oke dari segi jarak daerah kalau kotak-kota lain kan udah satu-satu aja oke iya versi-versi tapi kan ada juga persikap iya sih jadi yang saya harapkan dari PSGJ sama PSIT itu bisa berkembang ada yang salah satu lah yang mencoba oke minta PSGJ minta PSGJ gak usah muruk-muruk di Liga 2 aja gue pengen gue main di Liga 2 PSGJ sama PSGJ itu yang lagi di Liga berapa sih Liga 3 gue dulu apa namanya sebelum covid kan gue main di Liga 3 PSGJ gue ke Karawang ke Karawang terus seri 2 gue ke PSIT oh berarti ya kayaknya gak bisa disatuin PSGJ sama PSIT tuh gak bisa karena apa namanya bertolak belakang bertolak belakang juga sama pengurus orang-orang pengurus-urusnya oke ya yang gue pengen ini mah ada salah satu pengurus yang Legow dalam artian dalam artian Legow itu gak ada muncul-muncul gengsi lah begini gue harus maju PSGJ PSG1 aja Cirebon udah keren gue kalau misalnya Cirebon cuman apa yang namanya Cirebon apalah yang penting Cirebon aja kan apa namanya stadium mau jadi tuh oh iya 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 nah itu punya PSGJ atau PSGJ PSGJ sih ya bukan PSGJ nah kan di Kampuaten ya PSGJ bukan apa namanya enggak selamanya yang di Kabupaten punya PSGJ ya di Kabupaten punya PSGJ enggak itu punya penda oh penda ya gue harap sih PSGJ semoga tahun depan bisa masuk Liga 2 hmm soalnya soalnya ginde saya pernah ya naik kasta nih iya mudah-mudahan ya naik kasta ya ya saya mau bercerita soalnya saya pernah nih deh jadi enggak tahu dia tuh arsiteknya si stadion yang lagi di Watubela ini yang udah dibangun dia tuh potong rambut ke saya ke Mas Bani potong rambut saya tuh nanya bapak-bapak udah tua rambutnya putih dia orang Jakarta dan dia sekarang lagi apa ya nggarap golf di Ciperna mau dirapihin lapangannya dan kebetulan si bapak tersebut ini lagi nggarap proyekan dia di bidang rumputnya sih nah katanya lagi ngegarap itu menggarap lapangan yang di Watubela nah kenapa memang sintetisnya mau diganti sama rumput yang asli karena kalau pakai sintetis rumputnya liar tuh nembus katanya enggak oh iya ternyata bisa gitu kalau sintetis juga panas maksudnya dilapakkan oh iya sih kayak bacal aja ya Bandung kan biar daya progresif kan banyak iya sih bener sih waktu saya main di Senayan juga kayak gitu sih nah panas panas cuman nah ini juga yang harus dibahas deh di lu lagi apa sih bang harus anjing ini harus dibahas juga sih deh gimana lebih ke harapan deh harapan oke harapan dea untuk persepak bolaan di kota maupun kabupaten cirbon de apa sih yang dipengenin de dari dea mewakili temen-temen yang lain ya khususnya ya karena cirbon itu terutama fasilitasnya sangat ketinggalan sekali gitu tuh nah harapan dea gimana sih harapan yang lantang deh tolong yang lantang deh ngomong harapan ini be harapan gua untuk masyarakat cirbon atau klub-klub yang ada di cirbon semoga kedepannya makin maju terus untuk yang di atas-atas lah iya bos-bos bos-bos yang punya-punya uang borju orang-orang yang berkepentingan di sepak bola semoga hatinya cepat terbuka artian gini cirbon punya talenta bagus-bagus nih mas baik kasihan kan kalau misalkan dia hanya sekedar main di SSB atau di Tarkam kasihan lah gua yang termasuk yang ngerasain jadi kita capek-capek latihan di SSB ujung-ujung yang main Tarkam buat apa? buat apa? gak ada wadahnya yang penting ada wadahnya kita semangat dong maksudnya yang temen-temen gua yang dibawah gua juga semangat lah ada motivasi buat gua setelah sini harus masuk sini usia segini jadi itu tujuan dan planningnya itu jelas iyalah kalau ujung-ujungnya cuman SSB Tarkam kayak gua gini aduh tapi lu nyaman sih gak nyaman sih gak nyaman ya sebenernya oke curahin deh jadi buat yang berkepentingan di wilayah kota Cirebon Rauh Paten mohon pengertiannya lah mas baik untuk masalah masalah khususnya olahragawan soalnya olahraga apa aja di Cirebon ketinggalan mas baik ketinggalan kayak misalkan dari fasilitas aja fasilitas fasilitas terus dari segi manajemennya manajemennya bukan saya yang dilek-lekan benar tapi emang ya mudah-mudahan terbuka dengan dia nonton ini ya sekarang nih kota lagi berkembang nih oke kota lagi berkembang saya harap ya kaupaten bisa mengikuti lah emang kota soalnya gua gua pernah di kota pernah di kaupaten mas jadi gua bisa ngomong kayak gini karena gua pernah ngeresain semuanya oke 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 gak apa-apa wajar karena ya lu tau lah maksudnya apa ya porda gua di kota oke liga tiga gua kaupaten dari kecil gua main poppil pelajar apa namanya porda apa namanya poppil popda popnas di kaupaten makanya gua adang-adang ada rasa sedih juga semua miris ya ya Allah kenapa nih gak pada pembuka nih apa namanya si bapak-bapak tersebut nih oke oke deh beliau semoga cepat terbuka biar biar di apa namanya adik-adik gua bisa kesampaian gitu cita-citanya ya walaupun dulunya enggak belum ada lah seenggaknya dari sirpon tuh entah ketimnas entah cadangan senang deh ketimnas oke deh berarti apa ya gua pernah juga seleksi timnas mas oh pernah seleksi timnas waktu di Jogja tapi usia sih usia berapa suratin aja suratin usia 18 18 18 17 nah perbedaan fasilitas kota sirpon atau kabupaten sama kota-kota lain tuh sama kota-kota lain tuh gimana sih sebenernya sama aja Mas sebenernya sama aja cuman rasa syukurnya orang beda-beda menikapinya orang lain contoh lah kota bandung yang gede aja nih kota bandung gua tanya sama temen-temen gua yang ada di bandung Gimana Bandung? Aduh parah boh, gini 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 gini, loh. Oh keluarnya tadi sama ya? Iya, sama. Loh, gue aja pengen ke kota kalian. Kenapa lo pengen pindah ke kota orang lain, gue bilang tadi. Sebenernya, gue nanya orang ini, jawabannya ini, sama aja. Pasti ada keluh kesannya mas rekti di kota. Entah itu dari manajemen, entah itu dari pengurus, atau pelatih, serta ofisial. Itu pasti ada lah, ada problemnya. Kelasnya karawang aja, itu gitu mas rekti. Kelasnya karawang. Seharusnya apa ya? Ya kayak pengurus-pengurusnya lebih terbuka sih, bener sih dia. Biar, ya kayak yang... Apa sih di kata korup ya? Kayak diri dia ngomongnya, janganlah terlalu vulgar. Ya mudah-mudahan itu intinya sih kebuka lah, biar... Perkembangan sepak bola, khususnya di kota atau kabupaten tuh... Ya lebih maju dari kota-kota lain lah. Amin, amin ya Allah. Ya bahkan, soalnya kayak kota-kota lain tuh... Ya bukan kota-kota lainnya. Si wilayah tiga tuh ngacungnya kayak kota Cirebon deh. Bener. Ini kayak kaya si kota Cirebon tuh kayak yang jadi panutan, jadi patokan. Bener gak sih? Bener kalian. Ya bener, emang dari si wilayah tiga ya Cirebon lebih maju. Dibandingkan wilayah tiga ya. Tapi dibandingkan dari kota-kota lain, kita ketinggal lah. Bener sih. Iya lah Oh iya sih, dari zaman dulu saya juga kayak gini Apa lagi Jakarta? Jakarta Jakarta sih, emang sih Nah harapan saya berdua sama Dea disini kecaprak Walaupun gak jelas ya Gak jelas gua Seenggaknya ada Yang penting ngomong aja nih Yang penting ada hal-hal positif yang emang diambil deh Oh iya sih Oh iya deh saya Jangan tersinggung yang benar-benar disini Iya, benar jangan tersinggung Kita ngobrol-ngobrol santai Namanya juga apa nih? Oh santai yang bareng ebol Ebol juga karena Kenapa sih saya dipanggil ebol? Karena saya kayak karamdhani Gak-gak-gak Gak-gak Gak-gak Oh nampok setunya kecil Ebol-ebol-ebol Ya gitu lah Oh karamdhani ya? Iya Aduh ngefans banget sama karamdhani Belum pernah main baru sih sama atet Gue pernah Saya sama atet doang Karena pokoknya tegal gugup tuh Sedem roket Ngomong-ngomong stadion sekarang Tarkan-tarkan bagus-bagusnya dia Serangnya Bagus sekarang Main sering main sama Ekeramdhani Oh dia masih main bola juga deh? Masih Tarkan-tarkan Tarkan Berapa ya bayarnya dia kalo Tarkan? Tau gak deh? Tau gak Tanya apa sih sama Boss Tuyang Gak-gak Gak-gak Pasti bakal beda sih ya Gak-gak Gak-gak Nah Dia cara bermainnya gimana sih? Menurut kerjasama Di lapangannya gimana sih? Enak gak atau gimana? Dia Orang senior ya Dia Lebih-lebih Tau lah dari sekarang Dalam artian Lebih 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 dewasa main bolanya Gak kayak gua kan Kerasa kusuka jelas Jelas tapi ngonggolin terus Enggak Maksudnya Maksudnya Dia lebih simple ya mainnya Simple Simple Maksudnya Dia bukan berogasi Tarkam Dia main 3 Kalo dia patah Amin-amin Maksudnya misi gimana ya? Mungkin dia 100% ditarkam Iya sih Kalo gua Ya gua juga gak mau Patah di Tarkam lah Amin-amin Amin-amin sih Cuman Ada cita-cita dan keinginan lu sendiri gak sih Di usia 23 ini deh Gua Dijangentarkan terus gitu tuh Salah saya sih Gua pengen Masuk Liga Masuknya Oke Planning lu sekarang ini apa nih? Planning lu Planning lu Udah abis nih Selesai covid gua pengen Main di 31 Planning gua Itu linknya udah ada? Insya Allah Oke Main di 31 Timnya dimana? Belum jelas Tapi Ada tawaran gak? Seleksian lah Seleksian gitu Kita seleksi dulu kan Oke dimana tuh? Ya ada aja Di Jakarta Oke Ada tim di Jakarta Cuman ya Semoga rezeki aja Amin Saya doain deh Saya support terus Masih Ya saya pantau terus Kamu kegiatannya di Instagram Ya selalu mantau dia Saya selalu mantau Pasti kalo lu liat Instagram story Pasti ada Young M Abol muda Wih di Parang Karena saya tuh suka Maksudnya Kalo ngeliat Orang-orang yang Aktif gitu Dramaten aktif tuh Ya lu main bola Tapi gak hanya saya Dramaten bola gitu Dari pertinitasnya ya Entah Gini gua Mengikuti jaman aja mas Bay Jadi Gua Kalo ketinggalan jaman Gua juga bahaya 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 Jadi Melenial bisa dibilang Melenial lah Oke Jadi tuh kalo Kata orangnya Ya gak 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 Apa tuh Masih ada yang perlu diomongin gak nih? Ngomongan boleh nih Kalo misalnya gak ada Gua mau closing nih Misalnya Oke Berarti udah Loh berapa menit tuh? Tadi 30 Tadi 45 menit lebih Sekarang 30 Udah 1 jam lebih Kita ngecarat Gak kerasa ya Iya gak kerasa Makanya Apa ya Ya kemarin Feria Macemani itu Ini baka ngebahas Apa sih mas Bay Dia khawatir Dan pada akhirnya Gua juga kesini Gak tau nih Dan pada akhirnya Gua dateng aja kesini Dijabu aja Dan pada akhirnya Ya obrolan dia Maksudnya berbobot semua gitu Iya Dan malam ini pun Ya berbobot semua Obrolan-obrolan itu Bentar Tinggal saya Edi tipis-tipis Yang perlu Emang saya ambil Kata-kata yang emang Yang diselen-selen tuh Potong-potong Oh iya Ada satu pertanyaan lagi nih Sebelum Menutup Gimana 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 Lu menyetujui gak sih Kalau Profesi lu Mungkin profesi Atau hobi lu Sepak bola Atau misal itu Menolong Lu di pekerjaan nanti Masuk Setuju banget kok Oke Berarti lu ada tawaran dong Pernah ditawaran Misal kayak kerjaan di Instansi mana Gitu Pernah? Banyak Cuman Belum siap aja Belum siap Belum waktunya Belum waktunya Berarti ada Gua masih ada planning yang harus gua capai dulu Bener ya Tadi Liga 1 kan Pengen Liga 1 kan Gua pengen Tahun depan Harus masuk Kalau gak masuk Gua tidak kerja Bani Cepil kan Oke Iya lah Tapi tidak Berarti ini meninggalkan sepak bola dan pusal Enggak Oke Yang penting aktif aja Bisa ditinggalkan rekam kan bisa Bisa Yang penting kan dibunuhnya sama Yang penting dibunuhnya sama Ditinggalkan sepak bola Cuman tidak Itu aja Cuman ya Profesi penghismah aja Ya mudah-mudahan Kedepannya ya Di generasi berikutnya Jangan sampai lah Maksudnya emang Ada Seseorang yang mungkin Kayak lu Cuman jangan ditarkan terus Itu kan kasihan ya Amin Ya bener yang lu bilang tadi Teh Iya Ya masa Harus ada wadah dulu Bener Harus ada wadah Kalau udah ada wadah Pasti orang-orang Maksudnya Adik-adik sekalian juga pasti Mempunyai motivasi tersendiri Setiap pemainnya Masa Masuk SSB cuman memendalkan Yalah Masanya gitu Oke Oke teman-teman mau pesan bol Akhirnya udah satu jam lebih ya Kisah ngecaprak Gak karuan ya Karena Kondisi yang Sangat tidak memungkinkan 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 Hari ini memungkinkan Cuman Ya mudah-mudahan Waktunya mepet Karena Dea ada schedule Mokarokean Hahahaha Hahahaha Hiring 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 Enggak Enggak Karena saya pun Harus istirahat Besok kerja Kan dengan Dea Karena punya sake juga Mau potong rambut Oh ini hair stylist gue nih Oke Jadi sebelum bola Biasanya Dea potong rambut dulu nih Styling dulu ke saya Dimana? Di Cards Barberso Jalantuk Laret Nomor 4 Oke temen-temen Ngopsambol Makasih banget yang udah nonton Dan mudah-mudahan Jangan lupa komen ya Di bawah kolom komentar ya Apa sih kekurangan dari Ngopsambol Dan apa sih tips-tips Biar Ngopsambol tuh lebih ceria gitu kan Lo ada tips-tips enggak sih Dea? Gue Oh iya ngomong-ngomong By the way Dia itu punya Youtube Youtube lu apa deh? Isinya kontennya apa? Isinya kontennya apa? Atau IGTV? Youtube-youtube doang Youtube-youtube Apa namanya? Apa? Receh lah Receh Cuman kalo Baru-baru Baru ada satu video Cuman Bermanfaat Bermanfaat mudah-mudahan ya Yang lu share itu bermanfaat Nanti gua Belajar sama Siap-siap Ya karena Ada IG gua? Agak ada 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 Oke temen-temen Jadi makasih banget buat Dea Hari ini Mudah-mudahan sukses terus Tercapai Satu persatu Dengan Pokoknya jangan Sampai enggak Istriar ya Pokoknya lo harus Menjadi Pemain Cirebon Yang Dibanding Pemain-pemain lain gitu tuh Ya entah mengharungkan kota Cirebon Kabupaten Cirebon dan gue bisa membukakan link Untuk pemain-pemain mudanya ya Pokoknya Dea makasih banget Teman-teman yang udah ngaksikan Ngob Sambol episode saya sama Dea Mudah-mudahan Episode ketujuh deh berarti Kalau gak salah ketujuh ya Gatau misalnya sama Cemani kemarin Bingung cuy Karena gak ada tim yang belum edit Jadi curhan kayak gini sih Pokoknya makasih banget Jangan lupa like, komen Boleh Iya ada lowongan Anjing lu gue mau closing Oke pokoknya teman-teman makasih Jangan lupa like, komen, subscribe Di channel youtube-nya Baytar dan Wijaya Di Aujora juga Promosi terus ya, colongan terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye